Tuhan kami datang karena Tuhan Yesus berjanji memberikan hidup yang berkelimpahan kepada setiap orang yang mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus berjanji setiap orang yang mengikuti Tuhan yang adalah terang dunia. Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia memiliki terang hidup. Tuhan Yesus juga berjanji memberikan damai sejahtera yang sejati kepada setiap orang yang mengikuti Tuhan. Ya Tuhan kami hidup hanya oleh janji-janji Tuhan yang kami pegang dengan erat-erat di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya bagian tentang penderitaan Kristus Tuhan bukakan kepada kami. Bukalah mata kami untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jika lo dosa kami ditegur, jangan biarkan kami melawan, tapi tekuklah hati kami untuk taat ketika dosa kami ditegur. Singkirkan segala ego kami dan kesombongan kami yang masih berani kami pertahankan di hadapan Kristus yang tersalib. Segala hawa nafsu dan kedagingan yang masih kami pelihara di hadapan Kristus yang tersalib. Kiranya roh kudus menghancurkan supaya kami bukan orang yang terlaknat dan terkutuk karena tidak mau taat kepada Kristus yang tersalib. Hadirlah dan berbicaralah dari hatimu sendiri kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Mari kita melanjutkan khutbah kita dari Inji Lukas tentang salib Kristus. Kita membaca lebih dulu dari Lukas 22 ayat 37. Setelah itu baru kita masuk ke dalam pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Kalau sudah ketemu mari kita sama-sama membaca ayat ini. Lukas 22 ayat 37 kita sama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Sekarang kita membaca bagian yang kita renungkan hari ini 32 sampai dengan 38 dari Lukas 23. Pasal ke-32 ayat 32 sampai 38 saya bacakan. Dan ada juga digiring dua orang lain yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak. Mereka menyalipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias orang yang dipilih alam. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah Raja Orang Yahudi, selamatkan dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja Orang Yahudi. Mari kita menghafal doa Yesus di ayat 34. Satu, dua, tiga. Ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekali lagi. Ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah sekalian minggu yang lalu kita merenungkan bagaimana Yesus menderita di luar. Matthew sengaja memberikan tekanan yang penting tentang penderitaan Yesus di luar. Bahwa dia dibawa keluar bagi orang Yahudi itu bukan sesuatu yang biasa. Kenapa setelah sekalian? Karena keluar berarti orang-orang yang dibuang. Orang-orang yang najis, orang-orang yang terkutuk itulah mereka yang ditaruh di luar. Kita juga merenungkan setelah sekalian bagaimana kirene dan para perempuan. Kirene dipaksa perempuan-perempuan rela. Kirene dipaksa pikul salib. Perempuan-perempuan rela meratapi. Tapi yang rela belum tentu benar. Yang dipaksa belum tentu salah. Yang rela belum tentu benar. Yang dipaksa belum tentu salah. Setelah sekalian kita merenungkan dari tiga bagian di dalam khutbah pada minggu lalu. Dan hari ini sudah kita akan masuk lagi ke dalam tiga bagian. Setelah sekalian pertama-tama kita harus memperhatikan. Bahwa Lukas memberikan tekanan yang berbeda dari semua Injil. Yaitu istilah dua penjahat. Dua penjahat di ayat 32, di ayat 33. Dua orang penjahat, dua penjahat, dua penjahat. Injil-injil yang lain tidak terlalu memperhatikan. Sedangkan Yohanes memperhatikan. Yaitu dia menambahkan satu istilah. Disalibkan di tengah-tengah. Nanti kita akan bandingkan itu. Lukas menekankan dua penjahat, dua penjahat. Yohanes menekankan disalibkan di tengah-tengah. Sekarang secara kita akan masuk pertama-tama secara kita melihat lebih dulu. Apa yang dimaksudkan dengan dua penjahat di ayat 32. Dan ada juga digiring dua orang lain yaitu dua penjahat. Terjemahan ini tidak benar-benar persis seperti aslinya. Di dalam bahasa Yunani secara lebih tepat diterjemahkan. Dan ada juga digiring dua penjahat lain. Untuk dihukum mati bersama dengan dia. Dua penjahat lain. Dua penjahat lain. Dua penjahat lain. Dua penjahat lain. Dengan kata lain secara sekalian. Lukas sedang memberitahu bahwa Yesus adalah penjahat. Sekalipun Tuhan Yesus tidak berdosa. Secara dia disebut sebagai penjahat. Karena itulah yang terjadi. Yesaya 53 berkata kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepada dia kejahatan kita sekalian. Itu sebabnya secara sekalian Lukas mengatakan dua penjahat lain. Berarti ada satu lagi penjahatnya. Dua penjahat lain. Berarti ada satu lagi penjahatnya. Dan penjahat itu siapa? Penjahat itu adalah Tuhan Yesus yang rela dijadikan sebagai penjahat. Karena kejahatan saudara dan saya ditimpakan kepada dia. Dua penjahat lain. Dua penjahat lain. Dan ada juga digiring dua penjahat lain. Sesat sekalian penerjemah seperti kurang tega. Kurang rela menerjemahkan demikian. Itu sebabnya mereka mengperindah. Beautify kalimat ini menjadi dua orang lain. Koma yaitu dua penjahat. Dua penjahat lain. Ada satu yang dijadikan juga sebagai penjahat. Sekalipun dia tidak berdosa. Dia rela. Dan secara perhatikan. Secara perhatikan yang luar biasa. Istilah Yunaninya hanya muncul empat kali seluruh Alkitab. Ka-kor-gos. Ka-kor-gos. Ka-kor-gos itu adalah istilah yang diterjemahkan sebagai penjahat. Tiga kali muncul di lukas 23. Yang dipakai untuk menunjuk kepada dua penjahat itu. Penjahat-penjahat di ayat 32, 33, dan 39. Nanti bagian minggu depan. Ka-kor-gos. Kali keempat muncul di mana? Mari kita lihat. Dua Timotis 2. Dua Timotis 2 ayat 9 dan 10. Ini adalah penggunaan kali yang keempat. Dua Timotis 2 ayat 9 dan 10. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Setelah Ka-kor-gos dipakai lagi di dalam dua Timotis. Dan dua Timotis adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotis. Tapi jangan lupa. Kita harus ingat. Saya tidak menjelaskan ini dengan detail. Paulus tidak menulis surat itu sendiri. Itu surat dia. Tapi yang tulis sekretarisnya namanya Tertius. Dalam surat Roma Tertius bilang dari aku Tertius yang menulis surat ini. Di situ kita tahu Paulus tidak tulis surat. Kenapa? Karena Galatia 6 memberitahu dia ada penyakit sehingga hurufnya besar-besar. Gulungan kulit pohon atau gulungan kulit hewan itu akan menjadi sangat panjang. Kalau Paulus tulis surat sendiri sebab hurufnya besar-besar. Maka dia minta tolong Tertius untuk menulis semua surat dia. Kecuali satu. Surat dua Timotis. Dari Paulus untuk Timotis. Yang tulis bukan Tertius. Tapi Lukas. Karena Paulus berkata. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Di sini. Dua Timotis pasal keempat. Berarti secara kataka Korgos yang dipakai oleh Lukas. Tidak dipakai oleh Markus. Markus dan Matius menggunakan istilah pencuri. Penyamun. Disalibkan juga dua pencuri. Disalibkan juga dua penyamun. Tetapi Lukas memakai istilah penjahat. Istilah yang sama secara dipakai oleh Paulus. Secara kita bisa menduga. Kita bisa menduga secara kemungkinan besar. Ketika menulis surat dua Timotis. Paulus mengatakan pakai istilah penjahat. Dan waktu Lukas menulis Injil. Dia ingat Paulus pernah pesan istilah itu. Maka dia berkata penjahat. Dengan kata lain. Paulus ingin dijadikan penjahat. Rela dijadikan penjahat. Seperti Tuhan Yesus dijadikan penjahat. Serah melihat kesinambungan daripada penggunaan empat istilah. Bukan kebetulan empat istilah ini di seluruh perjanjian baru. Istilah Kakorgos istilah penjahat. Hanya dipakai empat kali. Tiga kali ditujukan untuk dua penjahat. Satu kali untuk Paulus. Ada seorang penjahat. Yang tidak berdosa tapi dijadikan penjahat. Itu Yesus. Itulah teladan. Yang membuat Paulus rela. Dijadikan seperti seorang penjahat. Untuk penginjilan. Untuk genda Allah. Yesus tidak berdosa. Dia rela dijadikan penjahat. Paulus tidak bersalah. Tapi dia rela dibelenggu seperti penjahat. Karena dia memberitakan Injil. Paulus berkata, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka diselamatkan. Demi kehendak Allah. Demi pilihan Allah. Demi kasih. Kepada orang-orang berdosa. Aku rela dibelenggu seperti seorang penjahat. Kita hidup di dalam dunia. Di mana everyone wants to be a nice guy. Setiap orang ingin menjadi orang yang enak. Yang baik. Tidak ada orang mau dijadikan penjahat. Tidak ada orang yang mau dikutuk sebagai penjahat. Tapi demi kehendak Allah. Demi kasih kepada manusia. Yesus rela. Dan Paulus mengikuti teladan Yesus untuk rela. Heran ya. Setelah Anda pernah mikir ini. Saya juga tidak pernah mikir ini. Setelah Anda pernah tahu ini. Saya juga tidak pernah tahu ini. Bahwa Paulus ketika dia dibelenggu seperti penjahat. Dia rela. Karena dia mengikuti teladan Yesus. Yang mengerti ini hanya Lukas. Lukas yang menulis Injil Lukas. Lukas yang juga menulis surat Paulus untuk Timotius. Lukas yang mengerti ini. Paulus ingin atau rela dijadikan penjahat. Untuk menjalankan kendala bagi keselamatan manusia. Seperti Yesus. Persis. Tuhan Yesus bukan penjahat. Tetapi dia rela dijadikan sebagai seorang penjahat. Dia rela disebut secara ketika Lukas berkata. Dua penjahat lain. Berarti ada satu lagi penjahat. Itu dia yang tidak bersalah. Tetapi dijadikan penjahat. Dan sekarang Paulus mengikuti teladan itu. Kita mau. Kita semua tidak mau. Kita mau menjadi nice guy. Kita menjadi good guy. Kita tidak mau menjadi bad guy. Tidak mau menjadi bad cop. Kita mau menjadi orang yang selalu menyenangkan semua orang. Yang selalu enak, indah. Tetapi secara harus ada orang. Yang rela demi kehendak Allah. Demi cinta kepada manusia. Dikutuki sebagai penjahat. Contohnya siapa? Semua misionaris. Selalu dikutuki. Di tempat dimana mereka menginjili. Tidak ada misionaris yang datang ke suku dan agama lain. Disambut dengan karpet merah. Itu tidak ada. Dia datang sebagai dokter. Begitu dia ketahui sebagai misionaris rumahnya dibakar. Dia datang sebagai guru. Begitu diketahui sebagai misionaris keluarganya diancam. Setiap misionaris adalah orang yang dikutuki. Di dalam masyarakat dimana mereka melayani. Berapa banyak orang Kristen, berapa banyak saudara dan saya yang rela dikutuki. Demi kehendak Allah. Kita tidak mau. Kita mau menjadi seperti Nabi Palsu. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal ke-6. Nabi Palsu adalah orang yang dipuji oleh semua orang. Orang yang kelihatan baik di depan semua orang. Orang yang kelihatan manis di depan semua orang. Selalu baik, selalu manis. Itu sebabnya kita selalu menyembunyikan ketetapan hati kita. Seorang yang tidak merokok bertemu di dalam komunitas yang merokok. Ya dia ikut merokok. Supaya tidak mengecewakan teman-temannya. Dia selalu serah sekalian. Dia tidak peduli apapun prinsip firman Tuhan. Pokoknya yang penting pertemanan itu dipelihara terus. Friendship is his God. Pertemanan adalah Tuhan dia. Paulus rela dibelenggu seperti penjahat. Tuhan Yesus rela dijadikan seperti penjahat. Demi kehendak Allah dan kasih kepada manusia. Seserah sekalian ketika kita sekali lagi dibawa ke kayu salib. Kita harus ingat bahwa harus ada saudara dan saya. Yang rela dikutuki orang. Rela dibenci orang. Rela dimaki orang. Demi memberitakan kebenaran. Hanya Nabi palsu. Yang memuaskan, menyenangkan setiap orang. Tidak setiap, tidak seserah sekalian. Orang yang memberitakan kebenaran tidak mungkin bisa menyenangkan setiap orang. Billy Graham mengatakan saudara, to be an evangelist is to be controversial. Menjadi seorang penginjil berarti menjadi controversial. Kenapa saudara? Ketika dia berani berkata, Yesus satu-satunya juru selamat. Pada saat yang sama. Dia berkata, jalan yang lain salah. Itu sebabnya saudara dia akan dimaki orang. Itu sebabnya dia akan dibenci orang. Billy Graham pernah dikritik saudara, waktu dia mengajar ceramah di Harvard University. Lalu setelah ceramah selesai seorang mahasiswi, perempuan berdiri dengan keras memaki dia. Billy Graham, kamu berani berkotba di Harvard University. Tetapi kamu sama sekali tidak mengkritik apartheid. Dan tidak mengkritik akan diskriminasi ras yang ada di Afrika Selatan. Dengan berapi-api perempuan itu mengkritik Billy Graham. Lalu Billy Graham tenang-tenang saja. Dan Billy Graham berkata kepada dia. Kamu tahu mengkritik apartheid di Harvard University di Amerika gampang. Tapi mengkritik apartheid di Afrika Selatan. Di tengah-tengah orang Afrika Selatan berbicara kepada wartawan ratusan di Afrika Selatan. Menghantam pemerintah yang apartheid. Itu tidak gampang. Perempuan itu langsung malu, langsung duduk, tidak bangun lagi. Karena orang yang mengkritik selalu rasa diri dia betul. Begitu dikembalikan secara langsung, secara mungkin langsung sebelum selesai ceramah sudah pulang. Saking malunya. Secara Billy Graham harus berani mengkritik apartheid. Bukan di Harvard University. Di Harvard tidak kritik, tidak apa-apa. Yang perlu dikritik secara di Afrika Selatan. To be an evangelist means to be controversial. Kalau seorang hamba Tuhan menjadi hamba Tuhan sejati, tidak mungkin menyenangkan semua jemaat. Kalau dia menyenangkan semua jemaat, pasti Nabi palsu. Saya ulang ya. Yang ngomong ini bukan saya, Yesus. Seorang hamba Tuhan sejati tidak mungkin menyenangkan semua jemaat. Kalau dia menyenangkan semua jemaat, dia Nabi palsu. Sesara sekalian tidak mungkin. Pasti ada bagian sesara sekalian yang tidak mungkin cocok kepada setiap orang. Yang penting dia tanggung jawab sama Tuhan. Kalau dia tanggung jawab sama Tuhan, tidak usah takut. Yang penting bertanggung jawab kepada Tuhan. Sesara sekalian disini kita melihat sesara Paulus ternyata mengikuti telaran Tuhan Yesus. Rela dijadikan seperti seorang penjahat. Sesara sekalian di dalam Yesaya 53 ayat 12 dikatakan dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sesara sekalian ketika Tuhan Yesus mengutip itu di Lukas 22 ayat 37. Itu berasal dari Yesaya 53. Yesaya 53 sudah memberitahu kita bahwa Yesus akan terhitung di antara pemberontak. Terhitung di antara pemberontak-pemberontak berarti dia tidak berdosa. Dia bukan pemberontak, dia tidak bersalah. Dia bukan penjahat. Tetapi dia rela dijadikan seperti seorang penjahat. Mari kita lihat Yohanes 19. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-19. Ayat yang ke-18. Yohanes pasal ke-19 ayat yang ke-18. Dan disitu ia disalibkan mereka dan mereka dengan dia disalibkan juga, bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Yohanes tidak sebut penjahat. Sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Tekanan daripada Yohanes bukan pada istilah penjahat. Tapi pada istilah di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Yesus disalibkan di tengah-tengah. Matthew Henry mengatakan begini. Bahwa dia disalib di tengah-tengah dua orang penyamun. Seolah-olah dialah penjahat yang paling jahat di antara ketiganya. Dengan demikian, dia tidak hanya diperlakukan sebagai pelanggar. Namun termasuk di antara mereka yang paling buruk di antara mereka. Kenapa Tuhan Yesus ditaruh di tengah-tengah dari kedua penjahat? Karena dia dianggap sebagai yang paling jahat. Kenapa dia dianggap sebagai yang paling jahat? Karena kejahatan kita sekalian ditimpakan kepada dia. Yesaya 53 berkata kita sekalian sesat seperti domba masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepada dia kejahatan kita sekalian. Itu sebabnya dia dianggap sebagai yang paling jahat, dianggap sebagai yang paling buruk. Karena kejahatan semua orang pilihan ditimpakan kepada Yesus. Oh tidak heran, dia disalibkan di tengah-tengah. Karena berarti apasal ketika Yesus membawa dosa kita, Tuhan Yesus dianggap lebih jahat dari dua penjahat yang ada. Dia rela ya, demi kehendak Allah, demi kasih kepada kita. Tidak apa-apa, dikutuki tidak apa-apa. Rela, harus ada orang yang mau mengatakan demi kehendak Tuhan. Jelek tidak apa-apa. Yang jelek tidak apa-apa, dipermalukan tidak apa-apa. Jelek itu tidak apa-apa. Harus ada orang yang mau seorang di GRI Pusat Tua-Tua Kehormatan, secara sekalian bersaksi. Pada waktu gereja di GRI mulai di Granada, secara dia mengatakan setiap pagi kebaktian dulu kan jam 7 pagi. Setiap pagi kami datang ke situ, jam 5 sudah sampai. Pakai baju batik yang mahal, pergi mau ikut kebaktian. Tapi sampai di situ sebelum dipakai kebaktian, malam minggu itu ada pertunjukan-pertunjukan. Begitu mereka masuk ruangan, setelah itu banyak sekali kotak makanan bekas. Jadi diambil semua. Baju batiknya dibuka, pakai kaos singlet, lalu ambil-ambil makanan bekas. Sesudah ambil makanan bekas selesai, coba pergi cek toilet. Begitu sampai di toilet baru tahu, toiletnya serap, mohon maaf ya kotoran itu berceceran. Dia bilang saya pakai kantong plastik, saya ambil kotoran masukkan ke dalam kloset, baru disiram. Supaya nanti cemaat yang pakai toilet tidak kesulitan. Harus ada orang rela seperti itu. Rela jelek, rela dikutuki, rela yang tidak enak. Semua harus mengalami seperti itu, karena Yesus sudah menjadi teladan. Paulus langsung mengikuti teladan itu. Dia rela dibelenggu seperti seorang penjat. Bukankah dia warga negara Romawi? Tidak seharusnya dia diperlakukan begitu. Tapi Paulus rela. Rela jelek, rela dipermalukan, rela hina demi kehendak Allah dan kasih kepada manusia. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua adalah doa Tuhan Yesus. Ya Bapak, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Doa Tuhan Yesus di sini merupakan secara sekalian satu sikap pengampunan. Dan satu doa pengampunan yang mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri dalam lukas pasal yang ke-6. Dalam lukas pasal ke-6 Yesus mengajarkan empat hal. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang menguntuki kamu. Berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu. Empat. Pertama, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik untuk orang yang membenci kamu. Mintalah berkat untuk orang yang menguntuki kamu. Dan berdoa lah bagi mereka yang mencaci kamu. Sesuai empat hal ini Yesus lakukan. Dia berdoa bagi orang yang mencaci dia. Dia berbuat baik dengan cara meminta mereka diampuni. Sekalipun mereka membenci dia. Dia meminta berkat. Tuhan Yesus sungguh lakukan kalimat ini. Ajaran dia sendiri. Ya Bapak. Oh dia berdoa kepada Bapak ya. Karena Tuhan Yesus memang mengajar kita untuk berdoa kepada ala Bapak. Itu sebabnya secara sekalian doa Bapak kami. Dia berdoa kepada Bapak. Ya Bapak ampunilah. Berarti Tuhan Yesus mengajar kepada kita pengampunan itu berasal dari Bapak. Dan jangan lupa mari kita buka satu ayat lagi. Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 17. Ini ayat paling aneh seluruh Alkitab. Tentang ala Bapak paling aneh seluruh Alkitab. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapak. Yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak. Oh Bapak yang penublas kasihan. Bapak yang memelihara burung di udara. Bapak sumber segala penghiburan. Bapak yang menjawab doa kita. Bapak yang memberikan yang terbaik. Bapak yang oh semua bagus. Semua ide tentang ala Bapak di dalam Alkitab begitu indah, begitu bagus. Dari Matius. Mulai Tuhan Yesus bicara tentang Bapak yang memelihara. Jangan khawatir. Bapak tahu semua yang kamu perlukan. Sampai dengan akhir daripada perjanjian baru. Mendadak Petrus. Memberikan satu pemahaman yang bertolak belakang. Bapak, kamu memanggil dia Bapak? Bagus. Tapi jangan lupa dia adalah Bapak yang menghakimi tanpa memandang muka. Itu sebabnya kita mengerti. Ketika Tuhan Yesus berkata, Ya Bapak ampunilah. Jangan lupa bukan Bapak yang gak bisa apa-apa. Bapak yang berkuasa menghakimi. Itu sebabnya dia juga berkuasa mengampuni. Bapak yang berkuasa menjatuhkan murka. Itu sebabnya dia juga berkuasa untuk mengampuni. Sehingga ketika dia mengampuni kita, hendaklah kita menjadi takut. Tetapi padamu ada pengampunan. Supaya engkau ditakuti orang. Masmur 130. Kita harus takut ketika dia mengampuni. Kenapa? Karena yang mengampuni berkuasa menghukum. Kita harus takut ketika dia mengampuni. Karena yang mengampuni berkuasa menghakimi. Ya Bapak. Oh bagus ya. Bapak yang baik. Kita baca di Matthew. Semua bagus. Bapak yang baik. Bapak yang memelihara. Sampai ada lagunya. Bapak yang memelihara. Bagus ya. Tapi Petrus mengingatkan. Jangan salah. Bapak yang saman juga. Bapak yang berkuasa menghakimi. Ya Bapak ampunilah. Tuhan Yesus tidak berkata. Ya Bapak hukumlah. Coba kita baca lagi. Apa yang didoakan oleh Stefanus. Mari kita lihat kisah para rasul 7 ayat 60. Di sini sudah Lukas yang menulis kitab kisah para rasul. Memberikan kepada kita catatan paralel antara kematian Yesus dengan kematian Stefanus. Di sini Lukas memberikan pesan. Kematian Stefanus serupa dengan kematian Yesus. Kisah para rasul 7 ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ketika Yesus berkata ampuni berarti apa? Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Janganlah hukum mereka karena dosa ini Tuhan. Yesus bisa meminta 12 pasukan malaikat. Untuk menghantam mereka. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Dia berdoa minta ampun. Ampunilah. Yesus tidak berkata hancurkanlah mereka. Remukanlah mereka. Seperti doa-doa untuk keadilan Allah di dalam kitab Masmur. Kalau kita baca dalam Masmur 36. Dibilang apa? Bantinglah mereka. Supaya mereka jangan bangun lagi. Tapi Yesus tidak berkata demikian. Ampunilah mereka. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya Bapak jangan tanggungkanlah dosa ini kepada mereka. Ketika Yesus meminta mereka diampuni. Sama dengan doa Stefanus. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jangan perhitungkan dosa ini kepada mereka. Jangan membuat mereka dihukum karena dosa ini. Ampunilah Tuhan. Ya Bapak ampunilah mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu bukan hanya para prajurit Romawi. Imam kepala yang menyalipkan Yesus. Mereka itu adalah orang-orang yang juga merupakan representasi dari kita. Para pemimpin mengejek Yesus dengan kata-kata mereka. Sudara dan saya mengejek Yesus dengan perbuatan kita. Itu bedanya. Para prajurit mengejek Yesus dengan kata-kata mereka. Kita mengejek Yesus dengan perbuatan kita. Sesuara sekalian kita melihat disini. Sesuara jangan tanggungkan. Ampunilah mereka. Berarti Yesus juga berdoa bagi kita. Ampunilah mereka. Kita tidak boleh merasa diri kita lebih baik daripada orang-orang yang menyalipkan Yesus. Karena kitalah yang menyalipkan Yesus. Karena dosa kitalah. Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. Itu sebabnya waktu kita berkata. Ya Bapak ampunilah mereka. Berarti Yesus juga berdoa untuk kita. Itu sebabnya sesuara sekalian kalimat itu. Sebelum kita doakan untuk orang lain. Yang melukai kita. Yang merugikan kita. Yang membuat kita mengalami ketidakadilan. Kita harus pertama-tama berdoa. Ya Bapak ampunilah saya. Jangan doakan orang dulu. Oh kita doakan orang. Saya dilukai oleh dia. Saya disekiti oleh dia. Ya Bapak ampunilah saya. Saya sendiri juga banyak dosa. Itu sebabnya merupakan keagungan. Dari nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Baik Ezra. Baik Nehemiah. Baik Daniel. Dan yang lain-lain sebabnya. Setiap kali mereka berdoa. Minta pengampunan Tuhan untuk bangsa Israel. Selalu mereka mulai dengan satu kalimat. Ampunilah bangsa kami. Juga dosa yang aku dan kaum keluarga ku lakukan. Mereka tidak hanya berkata. Oh dosa orang Israel. Yang berjina dengan bangsa asing. Yang menyembah berhala. Yang kawin campur. Oh tidak. Dosa bangsa Israel. Juga dosa yang aku dan kaum keluarga ku lakukan. Itu sebabnya doa. Itu harus kita ucapkan. Bertama-tama untuk diri kita sendiri. Ya Bapak ampunilah saya. Sebab saya juga banyak dosa. Saya juga banyak tidak benar. Seolah-olah kita orang benar. Dan hanya orang lain yang salah. Lalu kita mulai berdoa. Ya Bapak ampunilah mereka. Mereka Tuhan. Mereka yang salah. Kita tidak ada kesalahan. Itu tidak benar. Setelah itu sebabnya doa kita dengan doa Yesus pasti berbeda. Yesus tidak berdoa minta pengampunan untuk diri dia. Tapi kita perlu. Ya Bapak ampunilah saya. Setelah itu baru kita berdoa bagi orang lain. Ya Bapak ampunilah mereka. Mereka. Mereka yang merugikan kita. Mereka yang melukai hati kita. Kenapa? Stephanus tidak memberi alasan. Tidak memberi penjelasan. Tapi Tuhan Yesus memberi penjelasan. Dengan kata lain. Stephanus memberi definisi. Tidak memberi penjelasan. Yesus memberi doa. Dan memberikan penjelasan. Stephanus memberi definisi. Ampunilah. Apa artinya ampuni? Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kenapa? Yesus berkata. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba kita baca lagi. Satu Korintus pasal kedua. Satu Korintus pasal kedua. Kita akan mengerti. Apa yang Yesus maksudkan. Satu Korintus pasal kedua. Ayat tujuh dan delapan. Satu Korintus pasal dua. Ayat tujuh dan delapan. Tetapi hikmat yang kami beritakan. Ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah. Bagi kemuliaan kita. Satu Korintus dua ayat elapan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya. Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Mereka tidak tahu satu rahasia dari kekal. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa dia adalah Allah yang datang jadi manusia. Menggenapkan rencana kekal keselamatan. Mereka tidak tahu. Loh, orang farisi pernah dengar bahwa Yesus itu Mesias. Kan mereka ngomong sendiri di situ. Tetapi mereka dengar di telinga. Mereka tidak dengar di telinga rohani. Mereka melihat dengan mata jasmani. Tapi mereka tidak melihat dengan mata rohani. Itu problemnya. Tuhan ampuni. Kenapa? Karena dia tidak melihat. Tuhan ampuni saya karena saya tidak melihat. Berapa banyak kesalahan yang saya lakukan. Karena saya tidak melihat. Saya tidak melihat itu sebabnya saya melakukan kesalahan. Seperti orang nyetir waktu dia belok kanan blind spot. Lalu dia tabrak. Kenapa dia tabrak? Karena dia tidak melihat. Dia tabrak bukan karena dia sengaja menabrak. Dia tabrak karena dia tidak melihat. Lalu secara dia merasa yakin. Dia merasa percaya diri. Oh aman. Oh kosong. Saya sekarang langsung menikung. Tidak sadar dia sedang menabrak sesuatu. Yang tidak terlihat oleh satu blind spot. Yang ada di kaca depan. Kaca samping itu. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Karena kita tidak melihat. Tidak melihat yang sesungguhnya. Tidak melihat ke luar biasaan berkat Tuhan. Yang sedang kita biarkan berlalu begitu saja. Tidak melihat ke luar biasaan. Daripada berkat Tuhan melalui orang-orang yang ada di samping kita. Yang kita biarkan saja berlalu. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Karena kita tidak melihat yang sesungguhnya. Tuhan ampunilah saya. Karena saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Karena saya tidak melihat. Seorang ahli mengatakan mereka menyalipkan Yesus. Karena mereka tidak menangkap rencana alam melalui kehadiran Yesus. Tidak mengerti. Tidak mengerti itu sebabnya kita lepas. Tidak mengerti itu sebabnya kita buang. Tidak mengerti itu sebabnya kita kritik. Tidak mengerti itu sebabnya kita tinggalkan. Tidak mengerti itu sebabnya kita undur. Demikian pula orang lain. Ketika mereka berbuat dosa. Mereka tidak mengerti. Tidak mengenal. Filsuf Hannah Arendt. Dengan satu kalimat yang berat mengatakan begini. Kalau dia seorang filsuf. Orang Yahudi. Dia menafsirkan ayat ini. Dia berkata. Kalau begitu dosa yang dilakukan dengan sengaja. Tidak boleh diampuni. Dia mengkritik Hitler. Mengkritik Nazi. Bagi dia dosa Nazi dan dosa Hitler tidak terampuni. Kenapa? Karena mereka melakukan apa yang mereka mengerti. Sesuara yang Yesus bicara bukan itu. Yang Tuhan Yesus bicara. Bahwa setiap dosa selalu mengandung elemen. Dia tidak melihat. Dia tidak mengenal. Itu sebabnya dia membuang. Itu sebabnya dia melakukan satu dosa. Yang dia tidak melihat. Dan dia tidak mengenal. Sesuara sekalian di dalam beberapa minggu lalu. Saya mengutip satu kalimat kotbah. Dalam kotbah. Banyak orang menjadi bijaksana. Setelah terlambat waktunya. Setelah sudah melihat. Baru menyesal. Wah salah dulu. Tidak boleh begini. Kenapa secara waktu dia melakukan. Dia tidak melihat. Dia tidak melihat secara sampai berlalunya waktu. Baru dia sadar. Kemarin di dalam doa pagi secara saya mengutip dari Amsal. Yang mengatakan secara barang. Siapa membalas kejahatan. Kebaikan dengan kejahatan. Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Dan kelimat ini terjadi dalam keluarga Daud. Barang siapa membalas kebaikan dengan kejahatan. Kejahatan tidak akan terhindar dari rumahnya. Daud membalas kesetiaan Uria dengan pengkhianatan. Akhirnya pembunuhan, pemerkosaan, pengkhianatan. Meraja lela dalam rumah Daud. Dia tidak bisa lihat kesetiaan Uria. Dia tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Itu sebabnya. Secara sekalian dia tidak bisa melihat. Tuhan minta ampun. Kenapa? Kekerasan hati dia. Tuhan minta ampun. Karena mata dia dikuasai oleh dunia. Tuhan minta ampun. Karena mata dia dikuasai oleh kedagingan. Sehingga dia tidak bisa melihat. Apa yang sesungguhnya. Itu sebabnya dia berdosa. Orang Yahudi tidak bisa melihat. Rokudus bekerja. Melalui pelayanan Stefanus. Orang Yahudi tidak bisa melihat. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu sebabnya mereka melempari Stefanus dengan batu. Tapi Stefanus. Seperti Tuhan Yesus. Herannya. Yesus dijadikan penjahat. Paulus ikut. Yesus mati dengan pengampunan. Stefanus ikut. Indah ya. Mereka menjadi teladan apa? Teladan meneladani Yesus. Yesus dijadikan penjahat. Paulus ikut. Stefanus mati dengan pengampunan. Stefanus mati dengan pengampunan. Kemarin dalam doa pagi. Kita belajar tentang bagaimana sikap menghadapi ketidakadilan. Masmur 37. Seri renungan masmur di doa pagi sampai dalam pasal 37. Setelah setidak tahu sudah berapa puluh kali. Kemarin itu sudah kita bicara tentang sikap menghadapi ketidakadilan. Dan saya mengutip kalimat dari seorang ahli perjanjian lama. bernama Willem van Gemeren. Van Gemeren mengatakan secara sekalian. The spirit of surrender brings joy and delight in the Lord. The spirit of surrender. Spirit penyerahan diri menghasilkan sukacita dalam Tuhan. Sekarang kalimat ini saya ganti. The spirit of forgiveness brings joy and delight at the end of life. The spirit of forgiveness membawa sukacita di akhir dari hidup seseorang. Sudara bayangkan jikalau dia tidak memiliki the spirit of forgiveness. Spirit pengampunan yang ada kemarahan, kebencian, dendam. Maka dia akan mengakhiri hidupnya dengan dukacita, dengan kesedihan, dengan kepahitan. Kalau dia tidak memiliki the spirit of forgiveness. Dia akan memiliki kemarahan. Akan memiliki sebuah kebencian, yang dendam. Yang akan menutup hidupnya dengan satu kepahitan. Kenapa Tuhan Yesus dan Stephanus mengakhiri hidup mereka dengan begitu indah? Karena mereka memiliki the spirit of forgiveness. Yang mengakibatkan sukacita di akhir hidup mereka. Orang yang penuh dengan dendam sampai mati, sudah masih gereng, masih marah, masih dendam. Dendam itu, sudah sekalian menghantar dia sampai di akhir hidupnya. Sekarang kita masuk kepada bagian yang terakhir. Kita melihat, sudah sekalian, rupa-rupa cacimaki kepada Tuhan Yesus. Kita mulai dari ayat 34b, Lukas 23 ayat 34b. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Apa? Penderitaan Yesus di sini. Saudara-saudara di dalam tradisi, para ahli mengatakan, saudara sekalian, pakaian daripada terpidana merupakan hak daripada para eksekutor. Jadi ketika mereka menyalipkan seseorang, eksekutor yang menyalipkan minta bajunya. Karena baju zaman dulu berlapis-lapis, itu sebabnya mereka membuang undi. Jadi potong, seperti kita juga gini kan. Jas diambil siapa, dasi diambil siapa, kemeja diambil siapa, celana diambil siapa. Secara seluruhnya diambil, seluruhnya. Itu sebabnya, secara ini adalah bagian dari humiliation. Karena Tuhan Yesus disalibkan, atau bukan hanya Tuhan Yesus. Semua orang disalibkan dengan telanjang. Tidak ada pelukis yang sampai hati melukis Tuhan Yesus disalibkan telanjang. Tetapi ini adalah public shame. Saya kasih satu atau dua contoh, secara akan mengerti hal ini. Secara ketika Mussolini mati, ditelanjangi. Waktu Kadhafi mati, ditelanjangi. Ketika orang ketangkap mencopet, secara sekalian ditelanjangi, lalu digebuki oleh massa. Itu namanya public shame. Secara Tuhan Yesus dipermalukan dengan cara apa? Secara ditelanjangi. Ditelanjangi secara lalu dipertontonkan secara sekalian, ditelanjangi. Suatu kali saya waktu masih kuliah di UI, secara naik kereta. Secara melewati stasiun Manggarai. Lalu secara sampai disitu, secara sekalian ada orang yang ditangkap mencopet dalam kereta. Sudah babak belur, secara ditelanjangi. Mohon maaf tinggal pakaian dalam, secara. Lalu dia berdiri di stasiun kereta, dimana ribuan orang lalu lalang. Dan disitu ada tulisan di badannya, dikasih gantungan. Saya pencopet. Orang lalu lalang melihat dia wajahnya babak belur. Waktu kereta yang saya naik itu lewat situ, mendadak Tuhan ingatkan saya. Kamu lihat orang itu, kamulah dia. Yesus ditelanjangi dan dipermalukan karena dosa saudara dan saya. Harusnya yang ditelanjangi dan dipermalukan itu adalah kita. Kita yang harusnya seperti itu. Kita penjahat yang harusnya dipermalukan dan babak belur. Tapi Tuhan yang mengalami itu demi saudara dan saya. Secara bayangkan demi taat kepada babak, demi cintanya kepada saudara dan saya. Dia rela dipermalukan seperti itu. Siapa yang mau? Secara dunia mengajar kita, secara sekalian adalah orang tidak mau dipermalukan. Paulus mengatakan saya rela hadir dalam paradet Tuhan. Bukan sebagai prajurit, sebagai tawanan. Karena ketika seorang raja, seorang jenderal pulang perang, dia membawa banyak tawanan. Mereka keliling di ibu kota, itu kemuliaan. Dengan kata lain Paulus berkata, aku rela dipermalukan demi Tuhan dipermuliakan. Tapi siapa yang mau lakukan seperti itu? Di dalam gereja pun orang tidak mau. Setiap orang di dalam gereja sudah mempunyai satu ketetapan hati. Barang siapa permalukan saya di gereja, saya keluar, saya tidak akan kembali lagi. Bagi kita, secara sekalian pikiran, kita sudah diracuni oleh dunia begitu rupa. Sehingga kita hanya memasuk ke gereja di mana kita dimuliakan. Kita tidak akan pernah masuk ke gereja di mana kita dipermalukan. Kita tidak mau, kita tidak rela. Kenapa orang harus mempermalukan kita di dalam gereja? Tidak ada orang yang rela dipermalukan. Tidak ada orang yang rela menjadi tidak enak, secara dikritik. Tapi ada orang-orang yang mencintai Tuhan, yang membawa brosur KKR, bagi brosur di pinggir jalan, lalu dimaki oleh orang. Bagi Tuhan, dia mau. Harus ada orang yang mau. Seperti Yesus, rela dipermalukan. Atau jangan terlalu jauh Pak, itu terlalu jauh. Rela tidak dipermuliakan. Di dalam pelayanan. Demi Tuhan. Harus ada orang yang mempunyai hati. Rela tidak dipermuliakan. Rela dipermalukan mungkin terlalu jauh. Bagi kita masyarakat yang sudah dikuasai oleh culture of honor and shame. Itu namanya honor and shame culture. Sudah dikuasai begitu rupa oleh kultur dipermuliakan. Kita sulit bicara dipermalukan bagi Tuhan. Itu adalah something too far for us. Tapi kita bicara yang lebih relevan. Kita harus mempunyai hati. Rela tidak dipermuliakan. Demi pekerjaan Tuhan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Setiap orang harus belajar hati yang besar. Untuk pekerjaan Tuhan. Orang lain yang dipuji. Kita jangan terganggu. Kalau memang hal itu bisa menjadi berkat. Tidak apa-apa. Orang yang terus hatinya sempit. Akan menjadi alat setan merusak gereja. Harus ada orang seperti Paulus berkata. Saya rela dijadikan penjahat. Asal kehendak alat terlaksana. Harus ada orang seperti Stefanus. Yang berkata. Saya rela mengampuni. Demi menyenangkan Tuhan. Seperti kematian Yesus. Bukan hati kita sempit. Secara sekalian hanya memikirkan. Akan diri kita. Perasaan kita kemarin. Di dalam briefing kepada orang tua. Yang akan membaptiskan anak saya. Menggunakan satu bahan. Dari gereja reform di Amerika. Dan dia memberikan. Secara bagaimana orang tua. Menginjili anak-anak. Lalu secara baca ada berapa. 30 poin kalau saya tidak salah. Sampai satu poin dia ngomong begini. Secara hati-hati. Mengkritik gereja. Di depan anak-anak. Orang tua pulang dari gereja. Dengar khotbah. Kurang cocok. Lalu dua orang ngomong-ngomong. Habis itu anaknya jadi ateis. Kita tidak ada jadi ateis. Dia yang jadi ateis. Karena dia terus ingat. Oh dulu papa terus mengkritik pendeta. Papa terus mengkritik khotbah. Maka ada satu pesan. Dia bilang. Hati-hati. Jangan beri racun. Kepada anak-anak. Secara suami istri. Kalau mau bicara. Mengkritik orang. Atau apa. Jangan bicara depan anak. Secara kita secara tidak sadar. Mengikuti perasaan kita. Kesenangan kita. Kita tanam racun kepada mereka. Habis itu kita tetap jadi orang Kristen. Tetap ke gereja. Tapi mereka terus menyimpan racun itu. Yang sulit dikembalikan seumur hidup. Saya baru pertama kali baca ya. Arahan seperti itu. Berhati-hatilah. Mengkritik gereja di depan. Anak-anak. Kita kadang-kadang tidak sadar. Karena kita sudah cepat. Sudah jengkel. Kita pengen cepat-cepat bicara. Ada anak pun kita sikat terus. Suami istri pulang gereja. Dia mobil terus. Gosip Sarah. Habis itu racun itu menetap. Oh saya baru tahu ya. Ternyata gereja kayak begini. Oh saya baru tahu ya. Ternyata pekerjaan kayak begini. Seumur hidup saya tidak akan masuk gereja. Setelah ketetapan itu sudah kuat. Begitu dia kuliah di Amerika. Ketemu teman ateis. Kasih semua pikiran ateis. Dia berkata ini yang benar. Lalu Sarah bingung gelisah. Kok anak saya jadi ateis ya. Kenapa pak anak saya jadi ateis. Lalu ketemu Tuhan. Tuhan bilang dulu kritik-kritik gereja. Depan anak lu sadar apa enggak? Iya ya. Dia hanya bahannya enggak ada aja. Begitu ketemu teman dia ateis di Amerika. Dia dapat bahan. Selama ini dia enggak ada bahan aja. Jadi dia nurut-nurut aja. Setelah sekian mari kita sangat berhati-hati. Harus ada setiap orang menahan diri. Rela tidak dipermuliakan. Bahkan kalau perlu rela dipermalukan. Rela menguasai diri. Rela menahan perasaan. Rela menahan muka. Seperti Yesus. Rela ditelanjangi. Rela mengalami public shame. Ini pertama. Kedua. Setelah lihat ayat 35a. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Lukas 23 ayat 35a. Setelah sekalian. Lukas 23 ayat 35a. Setelah di situ. Setelah satu bagian sangat menarik sekali. Daryl Bock mengatakan. Setelah Lukas membedakan antara watcher dan mocker. Antara orang yang menonton dan orang yang memaki. Dibedakan oleh Lukas. Setelah dia bedakan. Orang yang memaki ada di bawah. Setelah yaitu para prajuri dan para pemimpin. Setelah tetapi di sini. Orang yang menonton. Watcher. Menonton. Loh orang kan cuma nonton. Nonton apa sih? Setelah jangan lupa. Kalau kita. Dalam kesuksesan. Ditonton banyak orang. Itu kemuliaan. Ditonton dalam kemuliaan. Itu kemuliaan. Ditonton dalam kehinaan. Itu penghinaan. Itu sebabnya. Sarah kadang-kadang. Jemaat dah mau dibesuk. Kenapa Sarah? Aduh pak rumahnya sederhana. Kami orang kecil. Justru karena itu dibesuk. Maka di akin kontek nanti dibesuk ya. Oh jangan pak. Kita sunggan. Loh. Kan kita besuk cari orangnya. Bukan cari rumahnya. Bukan melihat rumahnya. Meketemu orangnya. Kenapa Sarah? Karena orang tidak mau. Dalam kehinaan. Dilihat orang. Waktu Musa turun dari atas gunung. Kepalanya penuh dengan cahaya kemuliaan. Begitu gantengnya sampai seluruh orang Israel melihat dia. Lalu Musa menutup kepalanya dengan selubung. Seorang ahli ditanya. Kenapa Musa lakukan itu? Karena Musa tidak ingin sebagai seorang pemimpin. Kemuliaannya pudar. Di depan para pengikutnya. Dia tidak ingin ketika kemuliaan Allah berangsur-angsur surut. Secara itu terlihat oleh orang Israel. Itu sebabnya dia tutup mukanya. Kebanyakan dari kita tidak ingin. Pada waktu kita dalam kehinaan ditonton orang. Karena ditonton dalam kehinaan. Itu kehinaan sendiri. Kita tidak mau kita ingin secara ditonton dalam kemuliaan. Kita ingin secara dalam kesuksesan. Tidak pernah ada orang secara sekalian mengundang orang datang ke rumah. Tolong datang ke rumah. Kita bikin acara doa. Doa apa? Baru punya rumah baru? Tidak. Baru jual rumah. Jual rumah kok bikin doa? Ya karena kami sekarang kontrak rumah. Tolong bikin kumpul-kumpul doa. Untuk menguatkan. Sebenarnya yang lebih perlu didoakan itu waktu orang sukses atau waktu orang susah. Waktu dia susah kan lebih perlu didoakan. Betul lah? Tolong doakan kami sekarang sudah jual rumah. Sekarang tinggal kontrakan kecil. Mobil sudah jual semua. Hutang masih banyak. Kami tolong datang didoakan. Tapi kebanyakan kita tidak mau. Karena kita tidak ingin dilihat orang dalam kehinaan. Setelah ditonton tidak enak. Karena ditonton dalam penderitaan. Ditonton dalam kehinaan. Kadang-kadang orang yang setelah sekalian dibunuh misalnya. Setelah lalu fotonya beredar. Setelah lalu ada pesan dari keluarga di internet. Tolong jangan edarkan foto keluarga kami. Tolong hargai perasaan kami. Ini satu kepahitan bagi kami. Tidak ada keluarga yang ingin anggota keluarganya dibunuh seperti itu. Tolong hentikan. Jangan disebar fotonya. Sesara tetapi orang-orang banyak datang untuk menonton penyalipan Yesus. Dan para ahli mengatakan. Seolah mereka datang dengan curiosity. Dengan rasa ingin tahu. Dengan rasa ingin tahu. Mereka kepengen tahu apa? Kita kepengen tahu. Mereka kepengen tahu apa? Kita kurios. Mereka kurios apa? Setelah perhatikan para ahli mengatakan. Mereka kepengen tahu satu hal. Mereka kepengen tahu apakah permintaan mereka dipenuhi. Itu sebabnya mereka datang dan menonton. Mereka ingin lihat. What is the ending of Jesus? Akhirnya apa? Kami sudah minta untuk dia disalipkan. Apakah benar dia disalipkan? Mereka kepengen tahu apakah permintaan mereka dipenuhi atau tidak. Tetapi jangan lupa. Tidak semua curiosity itu baik. Betul pendidikan dibangun di atas dasar rasa ingin tahu. Betul semua filsafat dan ilmu pengetahuan dan pemikiran dibangun di atas rasa ingin tahu. Tetapi ketika tentara nazi membelah perut ibu hamil tanpa obat bius. Untuk mengetahui bagaimana rasa sakitnya manusia jika di operasi tanpa anestesi. Itu adalah rasa ingin tahu yang kejam. Tidak semua rasa ingin tahu itu baik secara. Ada rasa ingin tahu yang kejam. Rasa ingin tahu yang kejam. Kadang-kadang kita jengkel sama orang. Kita ingin tahu apakah dia hancur atau tidak. Itu rasa ingin tahu yang kejam. Ketiga. Para pemimpin. Ayat 35b. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah mesias orang yang dipilih Allah. 36-37. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata jika engkau adalah raja orang Yahudi selamatkan dirimu. Selamatkan dirimu. Selamatkan dirimu. Serah lihat secara sekalian. Mereka mempersoalkan sesuatu yang sudah menjadi common. Dimana-mana seram masyarakat dan kebudayaan mengajar kita untuk apa. Selamatkan diri. Selamatkan diri. Kalau perlu korbankan orang lain. Tidak apa-apa. Korbankan orang lain tidak apa-apa. Selamatkan diri. Coba lihat di atas kapal tetanik. Ketika kapal akan tenggelam. Kalau perlu tembak orang lain. Bruce Ismay. Salah seorang. Kalau dalam film itu yang kumis tebal itu. Salah seorang yang mempunyai saham. Di dalam perusahaan namanya White Star Line. Yang mengoperasikan kapal tetanik. Akhirnya dipersalahkan oleh banyak orang. Karena dia menyelinap masuk ke dalam sekoci. Yang hanya ditujukan untuk perempuan dan anak-anak. Dan akhirnya meloloskan diri. Dan di dalam adegan yang dihapus dari film tetanik. Ketika kapal Karpatia yang membawa semua penumpang yang selamat. Mendarat di kotanya. Tiba di kota New York. Berlabuh di kota New York. Bruce Ismay sudah dibenci oleh orang-orang yang di dalam kapal. Karena mereka tahu dia salah seorang pemilik saham. Daripada perusahaan yang mengoperasikan kapal tetanik. Kalau perlu disingkirkan. Salah satu yang menyebabkan secara sekalian. Peristiwa itu sangat menyedihkan. Karena sekoci-sekoci itu. Yang sudah jumlahnya terbatas. Tidak muat maksimum kapasiti. Beberapa orang penting masuk ke dalam. Langsung suruh jalan, 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 jalan. Belum full kapasiti. Sudah jalan. Sehingga yang meninggal lebih 1.500. Dan hanya kurang lebih 700 yang selamat. Di dalamnya Bruce Ismay. Salah seorang yang memiliki saham dalam perusahaan White Star Line. Yang mengoperasikan kapal tetanik. Juga ada di dalam. Dipersalahkan. Orang dimana-mana menyelamatkan diri. Kalau perlu korbankan orang lain. Tuhan Yesus terbalik justru korbankan diri demi menyelamatkan orang. Bukankah ini harusnya bangga? Ini heroik. Ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi justru disini mereka memaki. Ini sesuatu yang kita tidak bisa mengerti. Coba kita terjemahkan kalimat ini. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika dia Mesias. Coba kita ganti kalimat ini dengan bahasa sekarang. Dia belikan mobil orang lain. Dia sendiri jalan kaki. Loh kok bisa? Nah kalau kita bikin ceritanya. Oh iya. Inilah orang tua yang luar biasa. Punya anak perempuan. Tinggal di Priuk. Kerjanya di Bintaro atau di Pondok Indah. Jauh sekali. Nanti naik turun kereta, naik turun bus, naik turun taksi. Sudah belikan mobil. Papa mamanya sendiri yang sudah pensiun di komplek kemana-mana naik motor. Itu cerita yang kita banggakan. Bukan kita hina. Kita tidak menghina. Ananya dia belikan mobil. Dia sendiri jalan kaki. Kalau memang dia ada uang dia beli mobil juga dong. Loh kok bisa hina-hina ya? Itu kan satu kehebatan. Kita tidak mengerti. Tidak mengerti secara apa yang mereka inginkan. Secara orang kalau sudah tidak senang, segala bahan menjadi hinaan. Apa saja dibikin yang baik saja jadi jelek. Apalagi yang jelek. Prajurit-prajurit mengolok-olokan dia. Jikalau engkau raja orang Yahudi, prajurit tidak akan berkata. Jikalau engkau mesias, itu bukan pemahaman mereka. Itu bukan isu mereka. Jikalau engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Mereka berikan kepada dia anggur asam. Kenapa saudara? Karena anggur asam itu adalah satu penghinaan. Biasanya anggur itu manis. Kalau kita makan makanan di rumah, sudah mulai asam. Kita rasa, oh sudah busuk. Nah itu yang dikasih. Dikasih bukan sebagai satu perhatian. Tapi sebagai satu penghinaan. Terakhir. Mari kita lihat saudara sekalian. Mari kita buka dua ayat. Untuk masuk kepada bagian yang terakhir. Yaitu Matius 27, ayat yang ke-37. Matius 27, ayat 37. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus raja orang Yahudi. Mari kita baca lagi Yohanes 19. Yohanes 19, ayat 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya. Yesus orang Nasret, raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membawa tulisan itu. Sebab tempat dimana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata ini tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus. Jangan engkau menulis raja orang Yahudi. Tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Jawa Pilatus apa yang kutulis tetap, kutulis ada papan dipasang di atas kayu salib. Seperti pencopet yang ketangkap itu ada tulisan yang ditaruh di badannya. Di dalam bahasa Latin namanya titulus. Titulus itu sama artinya dengan title di dalam bahasa Inggris. Itulah title yang dipasang. Seperti depan rumah dokter ada papan nama. Depan meja direktur atau menteri ada papan nama. Ada titulus. Titulus itu berbunyi apa? Kemungkinan kata William Hendrickson, kemungkinan bunyinya lengkap begini. This is Jesus of Nazareth, the king of the Jews. Itu kira-kira bahasa lengkapnya. Seserah saya memasuk pada beberapa hal. Yang kita perlu perhatikan. Pertama, serah melihat orang Yahudi bermain di sini. Bukankah alasan yang mereka bawa pertama kali dalam sidang mereka yang mereka persoalkan adalah Yesus mengaku diri sebagai anak Allah. Tapi bukan itu yang dibawa kepada Pilatus. Kalau itu yang dibawa kepada Pilatus itu nanti tidak bisa terjadi. Karena itu bawalah kepada Pilatus isu yang menarik bagi Pilatus yang bisa dijadikan alasan oleh Pilatus untuk menghukum Yesus. Mereka tidak datang berkata, dia mengaku diri anak Allah. Pilatus akan bilang, lu pikir itu urusan wa? Dia enggak mau tahu. Itu bukan urusan saya. Setelah tetapi raja orang Yahudi. Setelah masih ingat ya, mereka bawa tiga hal. Menghasut rakyat, melarang membayar pajak, mengaku diri raja. Tiga yang mereka bawa. Setelah maka alasan mengapa dia dihukum, setelah sekalian sesungguhnya yang ditulis oleh Romawi. Tidak sama dengan alasan yang dibawa oleh orang Yahudi, beda. Di sini ada permainan, di sini ada kebohongan, di sini ada isu. Yang sesungguhnya sudah bermasalah. Dari dua-dua kelompok ada problem. Sekarang kita lihat, Tuhan Yesus orang Yahudi. Kita belum pernah baca. Tuhan Yesus mengaku diri sebagai orang Yahudi. Jadi kalimat ini benar atau fitnah? Nah ini agak kompleks ya. Agak kompleks, kita pelan-pelan mengikuti. Setelah perhatikan. Kalau Pilatus berkata Yesus tidak bersalah, berarti kalimat ini fitnah dong. Yesus raja orang Yahudi. Jadi kalimat ini benar atau tidak benar? Tapi dari perspektif orang Majus. Majus. Ini kematian Pak, bukan kelahiran. Saya ingat ya. Orang Majus datang ke Yerusalem mencari raja. Siapa? Orang Yahudi. Dari perspektif orang Majus ini benar. Dari perspektif Romawi ini fitnah. Tidak benar. Loh, bingung ya. Setelah lihat ya. Yang benar bagaimana? Kalau berkata Yesus raja Yahudi secara jasmani, itu tidak benar. Kalau berkata Yesus raja Yahudi secara rohani, itu benar. Karena Israel adalah lambang dari gereja. Oh, kita ngerti. Kalau gitu berarti yang disembah oleh orang Yahudi adalah oleh orang Majus adalah raja Israel rohani, yaitu raja gereja. Makanya mereka dari timur datang untuk menyembah Yesus. Serah lihat di sini, serah. Kalau berkata bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi, sehingga dia dijadikan, serah disalibkan karena dianggap menentang kaisar Romawi, ini tidak benar. Sekali lagi saya ulang ya. Kalau berkata bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi secara jasmani, sehingga dia disalibkan karena dianggap menentang kaisar Romawi, ini tidak benar. Ini fitnah. Tapi kalau berkata Yesus raja orang Yahudi secara rohani, itu benar. Itu sebabnya tidak heran. Sejak gereja mula-mula, sejak bapak-bapak gereja, ada satu frasa yang terus dipakai. Rain from the tree. Memerintah dari atas kayu. Dari atas pohon. Itu sini. Ada raja. Raja yang ada tulisan, ada namanya, ada titulusnya. Raja yang dinantikan oleh penjahat. Raja yang disembah oleh orang majus. Raja yang dicari oleh orang majus dan dinantikan oleh penjahat. Betul, memang dia king of kings. Kalau kita berkata dia raja Yahudi secara rohani, berarti dia adalah raja gereja sebab Israel adalah simbol dari gereja. Itu benar. Tapi kalau kita berkata dia raja orang Yahudi secara jasmani, sehingga dengan demikian makar, subversif. Itu fitnah. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Saya masuk ke bagian yang agak lebih rumit secara. Secara perhatikan, secara perhatikan. Di dalam satu pemerintahan, manapun, kalau ada orang mengaku pemimpin negara, benar-benar ya, itu biasanya dianggap subversif. Subversif atau makar, kita tidak bahas terlalu banyak tentang politik. Maka bisa ditangkap dan dihukum. Di dalam pemerintahan Romawi, kalau ada orang mengaku raja, ditangkap dan dihukum. Karena dianggap subversif kedaulatan, subversion of sovereignty. Nah ini yang lagi mereka bikin. Kenapa dia disalibkan? Karena dia raja Yahudi. Berarti inti dari penyelipan Yesus dalam perspektif Romawi, yaitu apa? Yaitu dia mengaku diri raja yang menentang kedaulatan Kaisar, maka dia dihukum. Dia mengaku diri raja yang menentang kedaulatan Kaisar, maka dia dihukum. Ini perspektif yang terlihat oleh orang banyak. Yang terlihat oleh orang awam. Dia mengaku diri raja yang menentang kedaulatan Kaisar, maka dia dihukum. Subversif kedaulatan. Nah secara perhatikan, sampai di titik ini, ini benar. Kenapa secara? Karena Tuhan Yesus menggantikan saudara dan saya, setiap orang, subversif kedaulatan Allah. Di sini benar. Sampai di sini secara, ini benar. Benar secara, dia raja orang Yahudi secara, benar dia mengaku raja, maka ditangkap oleh Romawi secara. Bukan karena Tuhan Yesus, tapi karena Tuhan semua wakili saudara dan saya yang sedang ditekuk. Kitalah setiap orang yang mengaku diri berdaulat. Itu sebabnya kita ambil keputusan sendiri. Itu sebabnya kita menentukan hidup kita sendiri. Kita berdosa di dalam hal apa? Dalam hal subversif kedaulatan Allah. Dosa itu apa sih? Rumit pak penjelasan yang terakhir ini. Sudah lihat ya, waktu Adam melawan Tuhan, dia melawan otoritas Tuhan. Berarti Adam menetapkan, I am the king. Adam berkata, I am the king. Itu sebabnya saya tidak mau taat kepada Tuhan. Sama. Sudara dan saya juga setiap hari, kalau kita tidak ditolong oleh roh kudus, kita merasa diri kita raja. Yang berhak menentukan ini dan itu. Apalagi orang berdosa di luar sana. Orang Kristen saja sudah susah ditekuk kok. Apalagi orang berdosa di luar sana. Seserah tidak gampang. Tidak gampang. Seserah sekalian kalau datang terlambat disuruh asir maju pindah tempat duduk. Gampang gak? Gak gampang. Gak gampang. Tidak gampang. Tidak gampang. Itu sebabnya seserah hanya betul-betul adalah hati yang takut sama Tuhan. Hati yang takut sama Tuhan. Yang betul-betul mau menaklukkan diri. Mau menaklukkan diri. Tidak gampang. Kita perlu minta anugerah Tuhan. Tuhan kami ini adalah raja-raja kecil yang memberontak kepada kedolatan Allah. Kami yang harusnya disalibkan. Tuhan Yesus tidak pernah mengaku diri sebagai raja Yahudi. Kenapa dia yang disalibkan? Kamilah yang harusnya disalibkan. Karena kami yang memberontak kepada kedolatan Allah. Karena kami mengangkat diri kami sendiri sebagai raja. Raja yang merasa berhak menentukan ini dan itu. Raja yang merasa mempunyai otoritas. Mempunyai kemuliaan. Kewenangan. Yang tidak mudah ditaklukkan secara sekalipun. Di dalam gereja. Sekalipun. Di dalam gereja. Pengurus terlalu cerewet. Saya keluar. Terlalu banyak aturan. Saya keluar. Harus begini begitu. Banyak gereja yang lain kok. Sekarang ada Youtube lagi. Kenapa sih harus pergi ke gereja? Pendetanya terlalu galak. Secara tidak mudah. Tidak mudah. Sekalipun kita sudah menerima Kristus. Untuk berkata seperti Paulus. Aku rela dijadikan penjahat. Tidak mudah. Untuk berkata seperti Paulus. Aku rela dipermalukan. Demi kemenangan Kristus. Tidak mudah. Untuk memperlukan anugerah Tuhan. Memerlukan penyangkalan diri. Yang sungguh-sungguh. Boleh menaklukkan diri kita. Di hadapan Tuhan. Yang terakhir. Saya lihat. Tulisan itu. Menurut Yohanes. Tulisan itu diterjemahkan. Kedalam tiga bahasa. Bahasa Ibrani. Bahasanya orang Yahudi. Bahasa Latin. Bahasanya resmi Romawi. Bahasa Yunani. Lingua Franca. Bahasa internasional. Bagi seluruh masyarakat. Diterjemahkan. Diterjemahkan. D.A. Kerson mengatakan. Ada linguistic enthusiasm. Ada antusiasme bahasa. Sehingga diterjemahkan. Kenapa? Karena Romawi kepengen. Setiap orang. Suku apa saja. Harus tahu. Bahwa siapa yang melawan Kaisar. Akan ditekuk. Itu maunya dia. Tapi saya pikir. Dengan penjelasan dari D.A. Kerson. Linguistic enthusiasm. Sejak saat ini. Menjadi satu model bagi misi. Kapan Injil mulai diterjemahkan? Mulai dari kayu salib. Yang terjemahkan bukan orang Kristen. Romawi yang terjemahkan. Kapan Injil mulai diterjemahkan? Mulai dari kayu salib. Yesus adalah Raja. Diterjemahkan ke dalam tiga bahasa. Sejak saat itu. Injil diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kenapa? Karena dia adalah Raja. Di atas segala Raja. Raja rohani. Yang harus dikenal. Oleh segala suku bangsa. Harus disembah. Oleh segala suku bangsa. Antusiasme linguistik. Antusiasme bahasa. Terjemahkan. 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 Sampai tiga bahasa. Mulai saat itu. Injil diterjemahkan. Supaya mereka menghenti. Secara kita perlu doakan ya. Saya mau mengakhiri khutbah ini. Secara kita perlu doakan penerjemahkan Alkitab. Lembaga penerjemahkan mengatakan. Secara menerjemahkan perjanjian baru. Perlu enam sampai lapan tahun. Menerjemahkan perjanjian lama. Perlu lapan sampai sepuluh tahun atau lebih. Sangat lama. Menerjemahkan. Tidak mudah. Dan itu adalah dedicated life. Bagi mereka yang menerjemahkan ke dalam bahasa yang tidak ada bukunya. Tidak ada grammernya. Tidak ada kamusnya. Itu kerjanya double triple. Dia pertama bikin buku. Bikin grammer. Bikin kamus. Baru terjemahkan. Karena kalau enggak nanti enggak konsisten. Jadi secara dia mesti tanya dulu orang kampung. Ini apa? Ini apa? Ditanya dulu dia catat secara. Sudah bikin kamus. Bikin apa secara baru dia terjemahkan. Itu pekerjaannya bisa tiga kali lipat lamanya. Sangat tidak mudah. Secara tetapi pesan itu sudah dimulai. Dari atas kayu salib. Mari kita makin berdiri. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kami. Bentuklah kami. Menjadi orang-orang yang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yang dipaku di kayu salib. Jangan biarkan kayu salib hanya menjadi. Satu hiasan yang indah di rumah kami. Tetapi menjadi sesuatu yang benar-benar kami hidupi. Dalam hidup kami sebagai orang percaya. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau kami setelah diselamatkan. Masih terus menentang kedaulatan Allah. Dan tidak menaklukkan diri. Tolonglah kami untuk menaklukkan diri kami. Sehingga kami boleh taat kepada Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah. Alik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikanung dari roh kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menerita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah. Bapak yang maha kuasa. Dan dari sana ia akan datang. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus. Gereja yang kudus dan am. Bersekutuan orang kudus. Pengampunan dosa. Kebangkitan tubuh. Dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Minggu depan akan diadakan baptisan anak. Mohon doakan para orang tua yang akan membimbing anak-anak di dalam Injil. Ada sembilan anak yang akan dibaptiskan pada hari minggu yang akan datang. Kita doakan. Seserah ada nama-nama yang ditayangkan. Bapak Ibu bisa doakan orang-orang tua yang akan membimbing anak-anaknya di dalam Injil. KKR Regional akan ditutup pada hari ini. Pendaftaran KKR Regional. Bapak Ibu yang ingin ikut masih ada kesempatan satu minggu kita mempersiapkan bahan kotba dan membeli tiket untuk berangkat bersama-sama dengan teman-teman. 20 lebih teman-teman untuk melayani Kabupaten Karoh. VLV akan diadakan pada hari Sabtu yang akan datang. Seserah Jabodetabek hanya ada secara fisik. Silahkan hadir secara fisik dengan satu tema yang tidak pernah kita bahas di gereja ini selama 15 tahun. Seserah sekalian lalu kemudian bagi seserah dari keluarga kita, kenalan kita dari luar Jabodetabek bisa mengikuti melalui Zoom. Kemudian seserah sekalian PA khusus akan dipimpin oleh Pendeta Jimmy pada tanggal 20 Maret. Dengan tema ratapan di Getsemani, Kristus, Daud, dan Bonhoeffer. Mari kita bersama-sama memakai waktu untuk belajar dari Pak Jimmy yang akan berkotba di gereja kita pada hari Rabu dua minggu yang akan datang. Sekali lagi seserah Pasca gereja kita akan diadakan pada tanggal 31 Maret hari Minggu jam 9 pagi kebaktian gabungan. Mari kita bersama-sama membawa teman-teman kita untuk merenungkan tema Tuhan Yesus Jalan Kemenangan Yang Mengelahkan Dunia pada hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini kebaktian gabungan.